Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, semuanya. Selamat menikmati hari libur Anda di hari Rabu ini. Dan seperti biasa, kami tetap memberikan edukasi dan juga literasi dalam bidang investasi dan juga keuangan dalam program Smart Financial Wisdom. Nah, kali ini ada satu hal yang berbeda. Biasanya kita berbicara masalah investasi tentang orang yang sudah bekerja, kemudian juga orang-orang yang baru menentu sekarir. Tapi ternyata kita mampu dan bisa serta harus bisa untuk bisa menyentuh sisi edukasi yang berhubungan dengan parenting. Nah, apa maksudnya dan apa hubungannya antara pengelolaan keuangan dengan sisi parenting? Yuk, kita bahas satu tema tentang anak cerdas finansial di program Smart Financial Wisdom. Tentunya bersama dengan penulis buku Financial Wisdom sudah hadir Pak Eko Priopratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari, Pak Teguh, smart listener semua. Selamat berlibur pagi-pagi. Iya, baik-baik. Dan tidak ketinggalan kita juga bersama dengan independent financial consultant ada Pak Muhammad Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat Pak Teguh ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Eko dan juga Pak Teguh terima kasih kesedihan waktu ini sudah bergabung. Hari ini kita bahas hal yang berbeda. Biasanya kan tentang orang yang sudah kerja. Bagaimana mereka mampu menginvestasikan apa yang mereka dapat. Dan banyak hal. Bahkan juga tentang apa ya remaja lah ya. Tentang pengelolaan keuangan. Tapi hari ini kita akan ajak Pak Eko dan juga Pak Teguh sharing sedikit ini tentang hal yang berhubungan dengan anak cerdas finansial. Nah sebelumnya, selaku penulis buku Financial Wisdom, saya mau ke Pak Eko dulu deh di sesi pertama. Pak Eko, melihat tentang perkembangan anak secara finansial ini. Kalau boleh di-compare dengan apa yang dirasakan dulu dan sekarang itu bagaimana perbandingannya Pak Eko. Nanti Pak Teguh boleh menambahkan juga nih. Ini sebetulnya sesinya Pak Teguh, Mas Daryl. Itu nanti banyakin tanya Pak Teguh ya karena pengalamannya banyak. Kalau saya pengalamannya sebagai anak. Kalau pertanyaannya komperisens dengan dulu ya, Mas Daryl. Rasanya kalau dulu itu, godaannya itu tidak sebanyak sekarang, Mas Daryl. Saya ingat zaman SMP itu godaannya itu main pinball. Tahu nggak pinball ya? Iya, iya, iya. Itu terus main gamenya itu game yang masih mesinnya manual gitu ya. Iya, betul. Tapi yang menarik, yang menarik adalah zaman saya itu, Mas Daryl, sudah ada yang namanya tabungan... Tabanas. Tabanas dan taska. Ya, Pak Teguh masih ngalamin mungkin ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya. Taska itu tabungan berjangka. Sementara tabanas itu tabungan apa, nasional gitu ya. Yang boleh kapan saja. Nah, saya itu beruntung, Mas Daryl, bahwa orang tua saya karena punya anak tujuh, jadi cukup prihatin. Bapak saya dulu, Auri, ya. Ibu saya harus, mau tidak mau, harus jualan ini itu, ini itu. Karena anaknya tujuh. Jadi, saya bersyukurnya adalah saya itu sejak SMP itu, Mas Daryl, sudah diberi uang saku sebulan yang tidak boleh minta lagi. Itu menurut saya pendidikan yang paling awal, yang saya juga tidak tahu, tapi mau tidak mau, karena keterbatasan finansial, itu justru membuat kita itu sadar bahwa eh, lu tuh cuma punya uang segini ya, jadi jangan macam-macam. Nah, saya nggak tahu perbandingannya saat ini, kalau dari sisi godaan jauh lebih besar, dan juga godaannya bukan godaan yang lebih mengerikan, kalau menurut saya adalah godaan peers, jadi peer pressure. Teman-teman kita itu, yang orang tuanya mungkin, kondisi finansialnya, dan itu sudah jauh lebih banyak. Kalau dulu, satu sekolah itu kayaknya semua prihatin gitu ya. Nah, sekarang yang prihatin cuma sebagian kecil, jadi godaan melihat teman sebelah sudah ganti handphone, sepatunya bermerek, naik mobil, nah itu yang menurut saya, menjadi penting orang tua untuk memberikan edukasi finansial secara khusus. Betul, betul. Walaupun perlu diakui, ini jurang itu semakin kelihatan ya Pak Eko ya, sebetulnya ya, antara sekayah edukasi miskin. Baik-baik, kita keep statement awal dari Pak Eko Platomo, saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, gimana Pak Teguh? Ini kan kolom kabarnya tema ini dikhususkan, untuk dibahas pun oleh Pak Teguh. Nanti saya sama Pak Eko cuma ngiring-ngiring aja pertanyaannya. Iya, saya cuma ngiring-ngiring aja. Gak boleh begitu. Mas Dari gak boleh begitu. Harus adil. Iya bener sih, harusnya harus adil ya. gimana Pak Teguh? Tadi kan Pak Eko agak keberatan dengan compare ya, karena beliau juga dalam posisi seorang anak. Nah, sekarang selaku praktisinya langsung. Gimana Pak Teguh? Jadi gini, mengelola keuangan itu, pengalaman ya, mungkin Pak Eko juga memiliki pengalaman yang sama, mengelola keuangan itu kadang tidak memerlukan kepinteran secara intelektual, tetapi mutlak memerlukan perilaku. Jadi perilaku Anda jauh lebih penting daripada pengetahuan Anda. Pengetahuan misalkan, kita tahu bahwa yang namanya menabung itu bagus. Kita tahu bahwa yang namanya investasi itu untuk menyiapkan masa depan yang panjang. Tahu doang, gak action. Tahu doang, tapi perilakunya boros. Tahu doang, tapi teman ganti gadget ikut-ikutan ganti gadget. Tadi Pierce. Maka pengetahuan bahwa investasi, bahkan ngerti analisis investasi ya, ngerti bagaimana melakukan valuasi terhadap perusahaan yang bagus. Tapi ketika berinvestasi dan kemudian ada return, dia ambil dan kemudian beliin gadget. Ini kan perilaku. Sehingga, kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita, dan tentu juga kepada kita juga, gak ada kata terlambat buat ayah dan cendaknya gitu kira-kira gitu ya. Untuk memperkuat karakter itu, dan sehingga kita memiliki money habit yang baik. Sehingga kita dapat mencetak, khususnya buat anak-anak kita, termasuk juga buat kita lagi, perilaku-perilaku yang produktif untuk pengelolaan keuangan kita. Oke. Jika kita mau godaannya gede gitu kan, mau Pierce kita ngapain juga, ya anteng aja gitu, gak terpengaruh. Karena sudah jadi habit. Sudah jadi kebiasaan. Dan perilaku yang baik seringkali, berawal dari habit. Dan habit yang paling mudah diserap oleh anak-anak kita, bahkan menurut saya di level usia berapapun, adalah bagaimana mendapatkan contoh dari orang terdekatnya. Contoh dari orang terdekatnya adalah keluarga tentu orang tuanya. Baik, baik, baik. Kita akan balik sebentar di sesi ini. Tapi mungkin bagi smart business yang mungkin bertanya, ini kok tumben gitu loh, membahas masalah anak dan juga cara mengatur keuangan. Karena memang tema kita hari ini adalah sehubungan dengan hari anak 23 Juli. Jadi jelang ke tanggal 23 Juli, alangkah bagusnya juga kalau para orang tua, termasuk saya di sini, dan juga smart business bisa ngerti, anak yang cerdas finansial itu seperti apa sih? Tadi menarik quote-nya dari Pak Teguh, bahwa beliau mengatakan, ini berhubungan dengan perilaku sebetulnya. Nah, bagaimana perilaku ini bisa ditanamkan sejak dini? Nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih detail tentang apa sih alasan mendasar, kok literasi keuangan itu penting ditanamkan sejak dini. Nanti kita bahas hal itu, dan termasuk kita juga orang tua harus tahu nih, langkah awalnya bagaimana untuk menyiapkan anak agar mampu mengatur keuangan. Tapi nanti kita bahas hal tersebut di sesi yang kedua. Oke, semuanya selesai para orang tua, kita beri sebentar, nanti kita selalu mulai di sesi berikutnya. Komentar Anda pasti kami tunggu di 0812-11-12-959. Dan jangan lupa, kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Nah, buat Anda yang memberi komentar di kanal YouTube, silakan. Nanti kita akan coba bacakan komentar-komentar yang masuk, termasuk kalau Anda punya tips untuk memberikan cara untuk mengajarkan anak cerdas finansial, boleh sharingkan bersama dengan kami. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom series, serta Muhammad Teguh, financial expert, Halovina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda, melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda, semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat, untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom series, serta Muhammad Teguh, financial expert, Halo Vina. Smart FM, business and inspiration, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom, dan terima kasih juga untuk Anda pada orang tua yang pagi hari ini berkenan mendengarkan kita berbincang bertiga hari ini, lagi bicara tentang bagaimanakah mengajarkan anak kita untuk mampu cerdas secara finansial ya. Nah, ini manfaatnya banyak banget. Nah, tapi secara universal, sebelum kita bahas tentang langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk mengajarkan anak tentang cerdas finansial ini, boleh nggak kira-kira, saya mau ke Pak Eko, Pak Eko, apa yang mungkin boleh disampaikan Pak Eko, mungkin melihat dari, apa namanya, perilaku anak-anak sekarang gitu loh, sebelum mereka itu punya kemampuan untuk cerdas finansial. Kenapa sih kok literasi keuangan itu penting diajarkan kepada anak, bahkan sejak dini Pak Eko? Ya, jadi mungkin Mas Daryl ingat ada kata-kata, money is not everything, but everything needs money gitu ya. Iya, iya, iya. Uang itu bukan segala-galanya, tapi dari dulu sampai sekarang, segala segala itu butuh uang, mau sekolah butuh uang, bahkan untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas, kita mau tidak mau harus membayar lebih mahal. Untuk kehidupan juga begitu, kalau kita mau hidup yang lebih nyaman, tentunya kita harus memiliki kapasitas dari sisi keuangan untuk mendapatkan banyak kemudahan. Tapi kan itu tidak segalanya, kebahagiaan itu juga tidak tergantung karena uang gitu ya. Tapi memang uang itu harus dilihat sebagai alat Mas Daryl, alat untuk mencapai tujuan. Sekarang kita harus memahami bahwa setiap tujuan itu membutuhkan uang. Sekolah butuh uang, punya rumah butuh uang, walaupun kita uangnya terbatas, kita bisa punya KPR gitu ya, bisa juga punya. Terus ibadah Mas Daryl, ibadah itu ibadah kurban, sedekah, itu semua juga alatnya adalah uang. Tapi jangan sampai uang itu menjadi tujuan, uang itu adalah alat. Nah kehidupan seseorang itu sangat tergantung dengan bagaimana dia mengelola keuangan. Walaupun benar Mas Daryl, namanya mengelola. Jadi harus ada uangnya dulu kan. Uangnya harus ada. Kalau nggak ada, apa yang mau dikelola gitu ya. Apa yang mau direncanakan. Nah sejak kita bekerja uang juga, kita harus tahu bahwa uang itu ada tanggung jawabnya Mas Daryl. Banyak orang yang merasa karena dia punya kemampuan, dia memiliki, jadi dia suka-suka. Mas Daryl selalu mengingatkan, uang itu titipan, uang itu rejeki. Sehingga ketika kita dititipi, kita punya tanggung jawab, menggunakannya itu harus dengan pandai dan bijak. Nah oleh karena itu literasi keuangan menjadi penting Mas Daryl. Karena bagaimana kita memperoleh uang, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita memanfaatkan uang, itu semua juga dipertanggung jawabkan. Sehingga kalau dulu kayaknya kita seolah-olah mengelola uang itu ticket for granted aja, ternyata ada ilmunya itu. Itu yang menjadi penting kenapa pendidikan, kecerdasan dalam mengelola keuangan, itu menjadi skill of life Mas Daryl. Itu yang perlu kita tanamkan di anak-anak kita. Oke, ini sehubungan dengan tema kita, Jelang Hari Anak Nasional, saat menyapa Eko ini mengirim kita untuk seluruhnya, memberikan waktu kepada Pak Teguh ya, untuk menjabarkan detail ya. Kalau tadi literasi ini dirasa begitu penting, nah ini pertanyaan awalnya nih, pertanyaan yang betul-betul harus didasari, dan juga dipahami. Langkah awalnya untuk menyiapkan anak mengatur keuangan, itu bagaimana Pak Teguh? Termasuk mungkin kan harus tahu konsep dasarnya, dalam mengatur keuangan yang perlu diketahui anak sejak dini. Karena anak itu bahasanya pasti beda-beda. Nah, bagaimana kira-kira para orang tua bisa menguasai ilmu yang satu ini? Baik. Seseorang tidak akan bisa memberikan sesuatu, kalau dia tidak memiliki sesuatu tersebut. Ini sebuah pepatah. Jadi saya nggak punya A, maka saya nggak bisa memberikan A kepada orang lain. Bener nggak? Ya. Seseorang tidak punya literasi, bagaimana dia bisa mengajarkan literasi tersebut? Oke. Nah, oke. Sehingga ketika tadi di awal saya memperolokkan dengan perlu adanya membiasakan money habit, tapi juga tetap literasinya penting. Tapi bukan hanya sekedar literasi, tapi perilakunya nggak dibina, nggak dikembangin. Apalagi buat anak-anak. Buat anak-anak itu harus dibiasakan, sehingga dia mau mengerjakan sesuatu tersebut. Kalau cuma dikasih tahu ini baik, ini buruk, ini penting doang, nggak kemudian dipraktekin untuk anak-anak. Anak-anak berarti kan ngomongnya SD, SMP gitu ya, kira-kira gitu. Nah, maka dia nggak akan terini. Sehingga langkah pertama, orang tuanya paham dulu tentang pengelolaan keuangan, tentang literasi keuangan, kudu paham dulu nih orang tuanya nih. Karena tadi, kalau dia nggak memiliki, gimana dia bisa memberikan kepada orang lain, kepada anaknya gitu, maksud saya. Kalau dia nggak punya literasi keuangan yang baik, gimana dia bisa memberikan literasi keuangan yang baik, jangan sampai nanti kita membenarkan apa yang biasa. Seharusnya kan kita membiasakan apa yang benar. Apa yang benar, ya. Untuk membiasakan, sehingga timbul habit, dan menjadi karakter, jadi perilaku, gitu kan, maka kita harus tahu dulu yang benar seperti apa. Sehingga langkah pertamanya, kita perlu paham dulu tentang literasi keuangan. Jadi peranan ayah dan ibu danya nih, yang penting untuk paham dulu. Langkah kedua, baru diimplementasikannya kepada anak. Mulai dari usia dini. Kapan anak mulai mengenal transaksi jual-beli? Ketika dia udah mulai minta jajan, kan gitu? Bahwa jajan itu harus dibayar dengan uang. Bukan dia minta terus tiba-tiba dia bisa dapetin tanpa dia membeli. Maka mulai transaksi itulah, dia mulai mengenal namanya uang. Ketika sudah mulai mengenal uang, berarti kan dia harus punya uang untuk mencapai apa yang dia miliki, yang ingin dia capai, yang ingin dia miliki, yang ingin dia makan, atau apapun, gitu kan? Nah, kemudian baru kita kasih habitnya bahwa yang namanya uang itu jumlahnya terbatas yang kita miliki. Dibandingkan dengan keinginan kita. Kalau kamu nak mau jajan semua, uangnya bisa habis. Bagaimana dia tahu bisa uang itu habis, maka tadi mulai dibiasakan kasih uang. Misalkan udah mulai mengenal uang, udah mulai jajan, mulai sekolah. Mungkin saya dulu membiasakan ke anak saya kelas 4 SD. Saya kasih uang saku seminggu sekali, Mas Darit. Oke. Ketika dia merasa uangnya banyak dan kemudian keinginannya dia nggak bisa kontrol, ya mungkin seminggu itu bisa habis sehari. Iya. Iya kan? Nah, bagaimana supaya dia bisa kontrol, kita kasih tahu, ini uang saku kamu, Bapak kasih tiap hari Senin, Ayah kasih tiap hari Senin. Bapak nggak akan kasih-kasih lagi sampai ketemu hari Senin minggu depan. Oke. Cukup nggak cukup, Bapak nggak mau tahu. Kamu harus atur ini supaya cukup. Kasih tanggung jawab. Oke. Kasih tanggung jawab. Nah, dan kasih ini lagi, kasih arahan yang lebih rinci lagi misalkan gitu. Berarti sehari kan sekian, misalkan sehari 10 ribu rupiah misalkan anak, atau sekarang berapa ya, dulu anak saya sih 5 ribu, kalau nggak salah. Misalkan sekarang 10 ribu rupiah sehari. Kalau Bapak kasih sekarang 70 ribu, artinya kamu sehari tetap bisa ngeluarinya 10 ribu. Tapi kalau kamu jajan cuma 5 ribu, berarti hari berikutnya, besoknya, kamu bisa belanja, bisa jajan 15 ribu. Kalau kamu simpen sampai akhir pekan, di weekend, kamu bisa jajan lebih banyak lagi. Besok mungkin 50 ribu. Kalau kamu dalam 5 hari ya, jajan cuma 20 ribu, tapi dikasih tanggung jawab tambahan lagi, supaya terbiasa untuk berjiwa sosial. Kalau saya dulu membiasakannya, nanti hari Jumat, kamu harus masukin ini ke masjid, ke Celeng, misalkan gitu ya. Jumbang berapa? 5 ribu kah? 10 ribu kah? Atau berapa? Tambahin budgetnya untuk sumbangan itu. Supaya apa? Supaya juga membiasakan bahwa uang itu adalah titipan. Dan ada hak orang lain di situ. Dan berbagi itu membahagiakan. Supaya nggak merasa bahwa uang itu selalu yang bisa dia milikin terus. Bahwa ada haknya orang lain. Sehingga ada banyak sisi edukasi bukan sekedar masalah hitung-hitungan matematika doang. Tapi menumbuhkan juga jiwa sosial buat anak-anak. Itu sih Mas Daril. Palingkah dari basicnya dulu. Yang pertama adalah orang tua perlu pahami dulu bagaimana cara untuk mendidik anak tentang keuangan. Nah, itu konsep dasarnya adalah mengatur keuangan yang perlu diketahui sama anak. Tapi memang betul sih kalau diajarkan disiplin sejak dini ya insya Allah ke depannya masuk usia remaja, dewasa, dan menjadi orang tua juga punya rasa disiplin yang tinggi. Oke, kita balik sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi yang ketiga. Karena memang kalau bicara masalah anak cerdas finansial itu ya gampang-gampang. Sulit gitu ya. Kenapa saya bilang gampang? Kalau gampang ketika orang tuanya itu punya perilaku atau mungkin juga habit yang sama. Nah, ini menurut ini bisa gampang. Tapi kalau perilaku orang tuanya ya boros, hobi flexing sana-sini dengan barang-barang branded, syukur-syukur uangnya masih ada ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau suatu saat nanti yang sifatnya titipan itu udah nggak ada, ya itu yang direpotin. Makanya bentuk antisipasinya adalah cerdas finansial. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom series, serta Muhammad Teguh, financial expert, Halo Vina. Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, YouTube, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom series, serta Mohamed Teguh, financial expert, Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priopratomo, penulis buku Financial Wisdom, dan juga ada Pak Mohamed Bagus Teguh, beri adalah Independent Financial Planner. Dan kita masih bicara masalah cerdas finansial khusus untuk anak ya. Ini sebetulnya dedikasinya kami persembahkan untuk memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2023. Memang betul, kalau dari sisi parenting, sekolahnya orang tua itu nggak ada gitu loh. Nah, sekolahnya orang tua dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimanakah bisa melihat langsung, merasakan langsung, dan belajar dari kejadian-kejadian yang ada, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Kalau di sesi kedua tadi memang sudah disampaikan singkat, tentang bagaimanakah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua, untuk mengatur keuangan anak, termasuk konsep dasarnya. Nah, sesi ketiga ini saya mau fokus tentang anak yang sudah kenal uang. Literasi yang tepat itu seperti apa gitu loh. Mungkin ada hal berbeda yang didasarkan sama anak. Nah, tadi betul, saya mau menyambung set punnya, Pak Teguh. Kalau anak sudah tahu jajan, nah, ini yang repot. Dan sekarang, sudah banyak orang tua loh. Anak-anak kecil tuh, ayo ke warung jajan, jajan. Nah, apakah itu, termasuk kategori anak-anak yang sudah kenal uang, atau bagaimana sebetulnya? Dan kalau memang iya, anak yang sudah mengenal konsep uang, yang cocok literasinya itu seperti apa, Pak Teguh? Nanti Pak Eko boleh menambahkan. Ya, tadi, begitu dia mengenal uang, berarti dia sudah mulai sadar, bahwa untuk mendapatkan keinginannya harus pakai uang. Maka kita harus kontrol, bahwa uang itu terbatas. Nggak bisa, setiap yang kamu mau, kamu bisa dapatkan. Sehingga, mau anak nangis kayak gimana pun juga, kalau emang kita nggak ada budget untuk itu, atau kita merasa bahwa itu nggak penting-penting amat, yaudah, nggak usah. Sehingga tujuan utamanya adalah mendidik supaya memiliki perilaku karakter yang baik, perilaku yang baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Karena mengelola keuangan ini lebih banyak kaitannya, hubungannya, itu sama perilaku, Mas Daria. Dan perilaku itu susah diajarkan. Bahkan kepada orang yang sangat cerdas sekalipun, misalkan gitu ya. Nah ini. Sehingga, bahwa ketika mengenal anak, ya membiasakan hal-hal simpel. Dikasih tanggung jawab. Makan, bahkan misalkan kan, ketika 4 SD mungkin seminggu sekali. Ketika sudah kelas 6, atau bahkan kelas 1 SMP gitu ya. Udah kasih uang, apa namanya, uang sakunya sebulan sekali. Kuliah, kemudian udah mulai kasih tanggung jawab sendiri untuk, ya kamu kalau ini, ya kamu bisa makan, bisa bayar kuliah, bisa beli bukunya kayak gimana gitu. Karena kita hitung tuh. Mulai berhitung. Karena sebetulnya kalau kita ngajarkan pendidikannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kan berarti kan dihitung dengan matematika. Itu penting. Tapi itu matematika nggak akan diperaktikin kalau dia nggak punya habit yang baik. Gitu sih. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Daril. Tadi ketika anak mulai kenal uang, sadarkan kepada anak kita bahwa uang itu yang kita miliki terbatas. Seberapapun besarnya terbatas kalau dibandingkan dengan keinginan kita. Sekarang itu udah besar nih Mas Daril. Itu akan kerasa banget. Pengennya macam-macam ya. Teman udah ganti mobil, segala macam meskipun cuma nyicil. Pengen, misalkan ganti motor, pengen, segala macam lah. Jamnya, handphonenya, misalkan gitu kan. Ya kalau kita menurut keinginan, maka nggak akan ada cukupnya. Tapi kalau kita melihat kebutuhan kita apa sih? Insya Allah selalu cukup dan kita bisa mikirin untuk masa depan. Nah baru ketika udah mulai dewasa, udah mulai kuliah, mulai ajarin tips-tips investasi, gitu ya. Meskipun dengan nominal yang kecil. Di zaman sekarang sih alhamdulillah kita dimudahkan banget. Dengan uang receh udah bisa investasi saham. Dengan uang receh kita bisa investasi macam-macam, meriksa dana, gitu kan. Nah sehingga itu literasi yang berikutnya, itu kalau udah anaknya udah mulai kuliah. Udah mulai paham. Udah mulai megang uangnya udah agak banyak. Tentu kebutuhan uang saku ketika SD dengan SMA. Dengan kuliah tentu beda banget. Sisihkanlah di situ misalkan kalau semasa listener memang punya kelebihan, kasihlah modal sedikit untuk dia belajar berinvestasi. Sehingga dia bisa tahu produk-produk investasi yang benar seperti apa. Tapi kalau orang tua yang nggak paham, jangan-jangan malah pengen investasi tapi jadi kejerumus ke investasi bodong, ditipu, wah ini kacau lagi. Oke, oke. Gimana Pak Eko? Boleh menambahkan Pak Eko? Ya, Mas Dari tadi, Pak Teguh kan selalu bicara tentang perilaku ya, Mas Dari. Kalau menurut saya perilaku itu selain tadi memang harus dibangun dengan habit, tapi di atas habit itu ada kesadaran, Mas Dari. Oke. Jadi ada orang tahu yang namanya ilmu, itu hanya sekedar tahu. Kalau ilmu itu tidak disadarkan, itu tidak bisa diaplikasikan. Dan kalau tidak bisa diaplikasikan, tidak mungkin jadi habit. Nah, kalau kita bicara tentang, saya bukan ahli parenting ya, tetapi pernah saya itu dipaparkan bahwa anak itu yang paling menyadarkan itu adalah keteladanan dari orang tua. Jadi, bagaimana memberikan kesadaran sama anak? Dia akan melihat orang tuanya, kalau orang tuanya boros, orang tuanya tidak pernah merencanakan keuangan yang untuk masa depan, itu otomatis anaknya akan ngikutin ya, kecuali anaknya punya kesadaran yang terbangun dari dia belajar, atau dari dia orang lain gitu. Jadi, menurut saya yang pertama, kita bicara bagaimana menyadarkan anak, dan kalau anak itu masih di SMP, SMA, mahasiswa, itu sangat tergantung dari perilaku orang tuanya. Itu yang pertama. Kesadaran itu yang akan membangun habit. Yang kedua, Mas Daril, apa saja sih yang perlu ditanamkan ke anak, kalau menurut saya aspeknya, dalam pengelolaan keuangan itu kan, aspek yang pertama adalah, dia memiliki kemampuan menabung secara rutin. Makanya tadi Pak Teguh bilang dikasih uang sapu, tapi juga selain bersedekah, dibiasakan. Mereka punya tabungan rutin. Kenapa? Karena orang jadi sadar bahwa berapapun penghasilannya, dia harus bisa sedekah dan harus bisa menabung. Kenapa perlu menabung? Itu nanti otomatis bicara mengenai manajemen risiko, Mas Daril. Karena kita tidak pernah tahu. Makanya muncul istilah dana darurat. Nah, yang ketiga, dengan kebiasaan menabung, itu kita sudah menyadarkan seseorang untuk, kalau mau sesuatu itu, jangan mau begitu minta, harus ada di depan. Orang tua harus mengajarkan, kalau anak butuh sesuatu, itu dia punya uang berapa dan harus menabung berapa. Jadi, harus ada upaya, jangan segala sesuatu anak minta itu dipenuhi. Apalagi kalau permintaannya itu tidak berkaitan dengan kebutuhan. Teman saya itu ada, Mas Daril, kalau anaknya minta apapun harus bikin proposal. Ada yang sampai kayak begitu, tapi anak-anaknya jadi semua. Tak terbiasa sama orang tuanya diajak berpikir. Kalau kamu mau ganti handphone, kenapa harus ganti handphone? Kenapa kok mereknya itu? Bahkan dia harus menulis proposal. Ya, ekstrimnya seperti itu. Jadi, itu contoh-contoh yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat designer ya, bagaimana kita banyak cara lah untuk mendidik, tapi kepentingannya itu prioritas ya, mengajarkan anak sedini mungkin tentang literasi keuangan. Oke, tanggung Pak, kalau saya boleh sambung sedikit pertanyaannya, kan ini mengingat tentang kalau mau sesuatu itu harus bikin proposal ter-extrimnya kayak gitu kan. Tapi, walaupun kita juga nggak tega sebenarnya kalau harus melakukan itu kepada anak ya. Paling tidak kita bisa mengajarkan pembeda antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bagaimana orang tuanya harus bisa memberikan edukasi tentang hal itu, Pak Eko? Ya, jadi contoh aja, Mas, dari misalnya ya, misalnya, anak tuh pengen apa? Pengen sepeda lah, misalnya. Coba kita gali. Kenapa kok dia pengen sepeda? Alasannya apa? Jangan alasannya, karena tetangga sebelah sudah punya. A itu nggak benar. Tapi, dia ingin belajar naik sepeda, dia ingin sekolah naik sepeda. Jadi, kalau memang tujuan dari kepemilikan sesuatu itu bermanfaat, untuk kebutuhannya dia, berarti kita tahu anak ini berpikir. Relate ya, berarti ya? Ya, misalnya ganti handphone, Mas Daril ya. Ganti handphone, kenapa ganti handphone? Karena teman-teman udah ganti pakai S berapa, S ini, S apalah gitu ya. Padahal handphone-nya masih bagus gitu. Nah, dengan mengetahui kebutuhan dengan keinginan itu memang harus digali. Itu yang menjadi patokan utama, kalau menurut saya. Ya, Tuh, Pak Tegus. Kalau kita belajar ya, kalau Pak Tegus kan tiap tahun ganti handphone ya, Pak Tegus ya. Ganti casing kali, ganti casingnya. Ganti casingnya aja. Gear looksnya baru. Baik-baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi ke sesi yang terakhir ya. Nggak kerasa ya. Tapi, nggak ada salahnya juga kalau kita melihat dari sisi perbankan. Nah, ada nggak sih sebetulnya produk perbankan yang ramah anak kalau memang kita perlu mengajarkan anak untuk menabung. Nah, bagaimanakah hal ini bisa menjadi sebuah kendaraan agar anak lebih cerdas secara finansial. Nanti kita coba bahas di sesi berikutnya. Sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, financial expert, Halo Vina. Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS, AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat, untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart FM, kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom series, serta Muhammad Teguh, financial expert, Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami, sampai dengan sesi terakhir ini. Sekali lagi, perbincangan ini kami dedikasikan untuk para orang tua, termasuk saya, dan juga Anda pastinya, dan dalam rangka hari anak 23 Juli 2023, tentang anak cerdas finansial. Saya masih bersama dengan Pak Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom, dan juga ada Pak Muhammad Teguh, benar-benar independent financial planner. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba fokus ya, kalau biasanya kalau kita bicara masalah kecakapan, mengolah keuangan anak sejak ini kan, ini perlu dihubungkan, mungkin kalau saya salah dikoneksi Pak Eko, Pak Teguh ya, dihubungkan dengan perbankan atau menabung. Nah, gimana nih aksesnya di Indonesia? Apakah memang ada produk perbankan yang ramah anak, atau tidak? Pak Teguh, silakan, boleh berkomentar. Zaman dulu ada Tabanas, itu zaman kecilnya Pak Eko, sampai saya masih ada Tabanas, tapi yang TASKA saya nggak ingat tuh Pak Eko. Yang sekarang ada namanya SIMPO, ini dikenalkan beberapa tahun yang lalu lah ya. Saya juga pernah diundang oleh OJK untuk, semacam TOT, Training of Trainers, untuk para guru-guru. Nah, dan itu termasuk salah satu, apa ya, materi TOT-nya adalah bagaimana produk yang untuk anak-anak, itu yang simpel, yang nggak ada biaya administrasi, yang nabungnya cuma 1000, 2000 juga bisa. Nah, beberapa hari yang lalu, atau beberapa pekan yang lalu, ada berita yang sangat heboh, bener nggak Mas Daril? Yang guru, yang dititipi tabungan anak-anaknya, yang kemudian dipakai dulu sama gurunya. Ini kan suatu kondisi di mana sebetulnya, kita bisa pakai lembaga keuangan, untuk memfasilitasi itu, tapi tidak digunakan, yang akhirnya pakai, kebayangkan guru, yang sehari-hari ngajar, dititipin uang, yang satu guru, bisa dititipin uang, sampai puluhan juta. yang mungkin tidak punya kantong yang terpisah, dengan kantong keuangannya dia, dompetnya itu nggak terpisah. Nah, kalau nggak dipisahin, namanya uang itu ibarat air, nyampur ya, susah bedainnya, bener nggak? Nah, nggak dimasukin ke tabungan pula, gitu kan. Akhirnya pas, akhir tahun, orang tuanya, si tabungannya, siswanya ada catatannya, tapi uangnya udah nggak ada. Ini kan jadi suatu masalah besar, bahkan jumlahnya sampai puluhan juta, ratusan juta bahkan ya. Nah, ini maka, sebetulnya ada produk semacam simple, atau apa. Nggak ada biaya administrasi, nabungnya mau berapapun bisa, tinggal kerjasama aja, bahkan beberapa bank waktu itu, bisa pick up, gitu kan. Sekalian banyak, ada yang datang, ngambil uangnya, dikisah tanda terima, atau apa. Atau bahkan, mengajarkan anak datang ke lembaga keuangannya, ke banknya katakan gitu, ya kan bisa juga. Nah, memang ada sebetulnya fasilitas itu, tapi kadang-kadang itu tadi, tidak teredukasi dengan baik. Nah, jadi maka tadi, untuk mendapatkan perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, ya, kita harus memiliki sesuatu itu, paham dulu produknya, kalau kita nggak paham, ya bisa. Dan memang keteladanan, keteladanan anak kan dua, dari orang tua sama dari gurunya, gitu. Sehingga para guru yuk, belajar tentang keuangan juga, orang tua, apalagi yang sehari-hari bareng sama anaknya. Dan berkaitan sama tadi, yang disampaikan oleh Pak Eko, bener banget tuh. Supaya anak kita berpikir, gitu kan. Nah, berpikir, berpikirnya anak itu, ketika dia, ngobrol, gitu kan. Ketika dia ngobrol, itu kan logika-logika, ini kan. Ketika dia, diajak diskusi tadi, pengen beli sepeda. Emang kenapa harus beli sepeda? Y-nya harus digali. Terus, habis itu ketika Y-nya ditambahin dengan, berapanya jumlahnya. Harga berapanya, gitu kan. Sepeda yang kayak gimana. Apa ya? Sepeda yang kayak gimana tuh, sesuai dengan kebutuhannya dia apa? dia berpikir, oh iya ya, kalau saya ditanya, butuhnya sepeda ini buat apa? Butuhnya gadget ini buat apa? Kebutuhan saya seberapa besar? Sehingga saya bisa men-define, sepeda apa yang perlu saya beli? Gadget apa yang perlu saya beli? Sehingga kemudian disesuaikan dengan budgetnya berapa? Berapanya itu, juga udah tahu. Udah gitu, kalau gitu, bagaimana cara mendapatkan budgetnya, kan gitu lagi. Begitu kasih tanggung jawab setiap bulan dikasih itu, kemudian dia ada fasilitas ngabungnya, ada fasilitas investasi yang sangat murah sekarang, yang pakai gadget juga bisa invest, kan gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan sebetulnya. Oke, baik-baik. Pak Eko, ini waktu kita nggak cukup banyak loh Pak Eko, tapi boleh nggak sekalian diberikan tips, sebelum konklusi ya, nanti kita akan berikan waktu untuk konklusinya. Apa tips yang mungkin bisa dilakukan sama orang tua, agar paling tidak punya semangat untuk mendorong anak-anaknya mengatur keuangan sejak ini? Silahkan Pak Eko. Ya, Mas Daril, jadi tadi kalau bicara tentang produk ya, saya rasa literasi dan inklusi itu harus berjalan beriringan. Jadi, literasi saja nggak ada inklusi, ibarat kita belajar teori aja, nggak ada prakteknya. yang tadi Pak Teguh kan sudah mention ada case ya, bahwa nggak bener juga gitu ya. Mungkin kasusnya juga, saya pernah lihat itu di WA gitu ya, investasi bodong yang pertama itu adalah sama ibunya gitu. Jadi, anak disuruh nabung, disuruh nabung gitu ya, terus sama ibunya dipakai gitu. Nah, itu ini joke aja ya, tapi menjadi perhatian artinya apa? Artinya memang kita perlu memperkenalkan instrumen keuangan ya, tabungan, nanti ada reksadana ya, tergantung tingkatan anak-anak kita ya. Saya rasa kalau sudah SMA, teman-teman saya itu banyak yang anaknya SMA sudah diajarin investasi Mas Daril. Nomor satu tabungan, tabungan harus punya ya. Nomor dua investasi, investasi, reksadana dengan kategori reksadana pasar uang itu juga menarik untuk bisa mulai diajarkan. Bagaimana anak memanfaatkan gadget ya, salah satunya adalah belajar investasi. Dan itu langsung praktek. Kan orang katanya kalau belajar berenang, dicemplungin aja, nanti dia nggak tahu-tahu bisa sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya penting kita untuk mengajarkan sekaligus memberi pemahaman tentang instrumen yang benar. Lembaga-lembaga keuangan yang benar. Jangan misalnya terperangkap dengan yang agak mengerikan kan sekarang pinjol yang ilegal, Mas Daril ya. Juga sebetulnya kebiasaan untuk membutuhkan sesuatu, belum ada uang, kalau dulu kan kita mau nggak mau menabung Mas Daril. Karena nggak ada fasilitas pinjol, nggak ada fasilitas pinjaman. Sekarang ini menjadi godaannya makin besar. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ya, baik. Kita ambil konklusinya. Saya mulai ke Pak Teguh, nanti di-closing smartphone oleh Pak Eko. Silahkan Pak Teguh, singkat saja satu menit. Ya, mulai dari mana kita mendirikan anak, mulai dari kita, kita paham tentang keuangan. Habis itu, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang benar tentang pengelolaan keuangan dengan cara kita memberikan contoh yang benar juga. Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk mengelola keuangannya dengan benar. Tidak semua yang dia inginkan bisa dia dapat, kecuali dengan apa satu yang dia usahakan atau dengan reason yang memang masuk akal. Jangan pernah lelah untuk mendidik anak kita mengelola keuangan dengan baik. Pak Eko, silakan. Satu menit saja, Pak Eko. Literasi keuangan, edukasi keuangan itu adalah life skill, Mas Daril. Itu ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya. Kita bisa punya penghasilan luar biasa besar, tapi tanpa dibekali dengan kemampuan mengelola, kemampuan berperilaku yang baik dari sisi keuangan. Itu tidak ada artinya, Mas Daril. Banyak orang yang kita lihat sendiri bagaimana perilakunya padahal uangnya berlimpah. Jadi penting banget memiliki life skill ini supaya kehidupan kita itu benar. Dan jangan lupa, uang itu ada pertanggung jawabannya. Di akhirat nanti. Saya rasa semua agama memiliki konsep seperti itu. Jadi ini penting buat orang tua mengajarkan anak-anaknya menjadi cerdas finansial. Oke, baik. Pak Eko, terima kasih banyak kesedihan pagi hari ini. Pak Tugu, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak Dari. Ini mengajarkan saya juga untuk bisa mendisiplinkan diri, mengajarkan anak, berdisiplin juga terhadap bagaimana mereka mampu mengelola keuangannya dengan cerdas. Dan sekali lagi, video ini kami simpan di kanal YouTube dan kami persembahkan untuk seluruh anak-anak Indonesia agar mereka juga bisa mengerti bagaimanakah pengelolaan keuangan sejak dini lewat yang diajarkan oleh para orang tua mereka. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like dan juga subscribe sekaligus ini mengakhiri perbincangan kita di hari ini. Saya Daniel Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Tugu. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.